Bumbu kering kentang Saat bumbu telah berambut Yuk kenali cara berikut Yang pertama adalah masukkan minyak Dan setelah itu masukkan bumbu yang telah dihaluskan Kemudian tumis bumbu hingga menjadi harum Setelah itu tambahkan daun jeruk yang telah dibuang tulangnya Fungsi daun jeruk yang dibuang tulangnya adalah untuk memberikan aroma pada tumisan Aduk terus bumbu sampai matang sampai berubah warna Kemudian kita tambahkan garam Dan yang terakhir kita masukkan gula merah Setelah bumbu mengental dan warna berubah menjadi kecoklatan Langsung masukkan kentang Aduk cepat hingga bumbu bisa melumuri kentang Nah sekarang sauce lover sudah bisa kan membuat kering kentang yang hasilnya maksimal Jangan lupa diperhatikan dirumah ya And also don't forget to like, comment, share, and subscribe Our youtube channel, bye bye Terima kasih 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 Terima kasih